Intro Perkenalkan nama saya Lukia Diansa Saya lurusan Universitas Gunadharma Jurusan Teknik Elektro Saya saat ini saya bekerja di PT Master Shield Saya sebagai engineering Dan saya telah mengikuti pelatihan MMP HPAC di PT Mino Karya Sejati Terima kasih banyak Baik kembali lagi kita di pelatihan engineering By PT Mino Karya Sejati Hari ini kita akan membahas tuntas Mengenai sistem hidran pump Sistem hidran pump Bisa kita kenal dari sistem pompanya Baik itu joki pump Maupun elektrik pump Serta diesel pump Yang pertama Kita bisa lihat rangkaiannya Wiring diagram dari sistem hidran pump Yang ini Ini pompa diesel pump Ini elektrik pump Ini joki pump Untuk membahas aksesoris di instalasi section dan discharge Itu ada video saya sebelumnya Silahkan diikuti Tapi hari ini kita mau membahas sistem kerja Joki pump Electric pump Dan diesel pump Sumber airnya semua Ngambil dari Reservoir Tanki Biasanya GWT Groundwater Tank Ini biasanya kita kasih header Jadi satu yang masuk ke Reservoir Tapi untuk wiring ini Semuanya langsung ngambil ke Reservoir langsung Ya kemudian Disini ada Wiring Wiring control Untuk masuk ke panel Ini namanya panel control Fire pump Ya Kemudian output dari pipa Joki elektrik diesel pump Itu melewati namanya header Ya satu header Nanti di header ini Akan dipasang Namanya Ya ini kita lihat Pressure suite Ya Pressure suite Pressure suite Untuk Joki pump Pressure suite Untuk Elektrik pump Dan pressure suite Untuk Diesel pump Ya Teman teman Jadi Outputnya dari header Itu Nanti masuk ke Sistem sprinker Dan output satu lagi Masuk ke sistem Hidran Jadi nanti dari sistem Springer dan hidran Terpisah Bisa digabung juga Tidak ada masalah Ya Tapi yang jelas Kita mengetahui output Dari sini langsung masuk Ke sistem Pressure Reduce Palep Atau VRV Nah Dari header ini Terpasang juga pipa Dengan sistem Namanya Pressure tank Dengan kapasitas Ini Seribu liter Ya Untuk Pressure tank Untuk mengatur Sistem tekanan Pada suite ini Ya teman teman Jadi suite ini Bekerja tergantung Tekanan ini Yang ada disini Nah Dengan konsep Ya Kita misalkan Settingan sudah Kecapai dari Settingan awal Masa project Untuk jockey pump Itu Posisi on Misalkan Di 13 bar Ya Kemudian Posisi dia off Di 14 bar Berarti 14 bar Adalah tekanan Standby Jika spring car Pecah Maka tekanan Akan turun Ke 13 bar Maka jockey akan on Ini akan on Ketika tekanan Suite ini Mengontek Ya Mengontek Sistem ini Kabel Untuk mengonkan Ini Pompa ini Dengan sistem Di panel kontrol Fire pump Ya Akibat dari Tekanan turun tadi Di 13 bar Jika turun lagi Ke 12 bar Maka Pressure suite Untuk electric pump Ini Akan mengetipkan Electric pump Ini Dari panel ini Kemudian Jika turun lagi Ke 11 bar Ini suite nya Mencapai 11 bar Pada tekanan disini Karena dipakai Spring car Maupun hidran Untuk Mematikan api Maka turun Tekanan sampai 11 bar Maka Di seal pump Akan nyala Menggunakan Sistem panel kontrol Fire pump Ya Konsepnya begitu Kalau misalnya Sudah Apinya sudah mati Kita akan tutup Misalkan sistem Maka nanti Untuk mematikan Diesel pump Itu secara manual Mematikan electric pump Secara manual Untuk mematikan Jockey pump Biarkan saja Ketika kita tutup Branch counter valve Maka tekanan akan naik Sampai tekanan ke 14 bar Dia akan Off Jockey pump Seperti itu Konsep sistemnya Bekerjanya Jockey pump Electric pump Dan diesel pump Teman-teman Nah Kalau ada disini Rangkaian Yang dikontrol Untuk misalkan Ini namanya FM Atau flow meter Itu langsung Kembali lagi Ke reservoir Tanky Groundwater tank Ya Apa gunanya ini Untuk kita Misalkan Ya Menggunakan Flow meter Ini untuk Menghitung Berapa Nilai kembali Ke reservoir Ya Kemudian Kalau ada Tekanan begini Ini bisa lihat Ini Ya Nah Ini masuk juga Ke sistem Reservoir tank Ini sistem ini Ini adalah Relive valve Kalau Relive valve Fungsinya Atau safety valve Fungsinya adalah Menjaga Tekanan standby Tetap di 14 bar Kalau lebih dari 14 bar Maka Air itu Relive valve Akan membuka Untuk Membuang Tekanan Yang melibih 14 bar Masuk ke reservoir Kembali Ya Masuk kembali Sehingga Tekanan itu Tetap standby Di 14 bar Falep ini Yang berfungsi Men settingnya Ya Sehingga Tekanan standby Tetap 14 bar Posisi Jockey off Electric off Diesel off Kalau springer pecah Maka tekanan berkurang Maka ini akan nyala Terus turun Satu bar Satu bar Ini nyala Ini nyala Ya Seperti itu Teman-teman Konsep Untuk Hydran pump Ataupun Sistem fire pump Di gedung Maupun di Pertamina Maupun di Factory Atau Pabrik Semangat Tetap Belajar Di PT Mino Karya Sejati Untuk Pelatihan Engineering Semoga Pelajaran ini Bermanfaat Buat teman-teman Terus Semangat Sukses Buat kita Engineering Thank you Selamat menikmati